Intro Meskipun awal neonormal kegitan belajar mengajar tatap muka selama pandemi, namun bukan berarti tidak bisa menorehkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Hal itu juga yang telah dibuktikan oleh seorang pelajar murid SD Sri Kandi Los Mawai Aceh yang sesuanya mampu menyabut beberapa juara. Walaupun di usia dini, namun telah berhasil membuktikan bahwa prestasi tak harus terhalang dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun selama pandemi tak dilakukan belajar tatap muka, namun dia tetap giat untuk belajar. Benerlah kiranya pepatah usaha tak menghianati hasil. Akibat ketekunannya, seorang murid kelas 4 SD ini berhasil menggondol sejumlah prestasi dan penghargaan. Salah satu yang berprestasi ini adalah Jaki Dergahayu, sokeraja pertama anak dari prajurit TNI di Satuan Korem 011 di Lawangsa Los Mawai. Siswa SD Sri Kandi Los Mawai Aceh ini mendapat kejuaran robik dan men-make tingkat yang ia ikuti secara online. Selain mendapat peminan dari sekolah, Jaki juga rajin berlatih dan belajar di rumah. Jaki kelas berapa? Empat Hari ini mengikuti kegiatan apa? Kegiatan lempadi OSN SD Selama mengikuti ini pernah juara? Pernah saat kemarin saat masih kelas 4 sebelum pembagian rampot juara 4. Target atau harapan adik? Selalu membahagiakan orang tua dan mendapatkan ranking 1 di kelas. Keinginan adik? Apa cita-cita adik itu? Yang pasti internasional sampai ke luar negeri. Begitupun saat ini, Jaki Dergahayu, anak dari sepasangan mayor impantri Dobino Pianto dan Wiwit, tengah mengikuti lomba tingkat SD di seluruh Indonesia. Dia terpilih ikut bersaing untuk mewakili sekolahnya. Perlombaan KSN, anak-anak lomba matematika yang diadakan satu hari itu secara online seluruh Indonesia. Harapan kami yang pastinya untuk anak didik itu bisa bermanfaat ke depannya, semoga bisa mencapai tingkat yang diinginkan, dan untuk sekolah ini bisa menambah bibit unggul yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintahan khususnya, dan terhadap negara Indonesia. Menurut Kepala Sekolah SD Serkanilo Sumawe, prestasi ini berhasil diperoleh karena adanya kerjasama dan dukungan dari orang tua dan sekolah. Selain itu, tentu karena potensi dan kreativitas anak tersebut. Selama sekolah, Jaki selalu juara satu di sekolah, dan berhasil menorehkan berbagai prestasi. Berikut ini beberapa bidang yang diraih juara oleh Jaki. Di mana Jaki satu-satunya siswa kelas 4 SD, dan mampu bersaing bersama para peserta kelas 6 SD. URNI. Olimpiade SCAMO. Di Amerika? 2013-2018. Online ya? selamat menikmati